Kuliah kita kali ini tentang ring Aldebar Ring ya Bukunya masih sama ini Selanjutan dari buku tentang Aldebar Group Kalian kita pakai edisi 8 Ini bukunya ya Sekarang Apa yang kita pelajari Tolong ke laptop Coba kita daftar isinya Oke Ini deh ya Ring Jadi kita hanya pelajari itu Bab 12 Bab 12 Tentang di benisi ring Ini bab 13 14 15 16 tidak semua 16 tidak semua 17 mungkin 17 mungkin ya Jadi tolong ingat 17 Saya tulis 12 Kalau sempat ini Bab 12 sampai dengan Bab dengan 17 Tapi 17 17 tidak semua Tidak Semua Sekarang saya lihat lagi Ya Ini deh ya Bab 12 sampai dengan 17 Tetapi 17 tidak Semuanya Ini ya Ini kalau sempat Tapi kebab pengalaman saya Biasanya kita tidak cukup waktu Untuk bahas ini semua Karena soalnya terlalu banyak Tidak ada kalian Saya punya dilema Kalau saya bahas soal Tidak cukup waktu Kalau bahas Kalau saya tidak bahas soal Apa Pemahaman Yang sudah-sudah terjadi ya Bagi masyarakat itu kurang kuat Nanti kita lihat Apa saya pilih ke soal Atau Buru topik semua ini Tapi saya lebih cenderung ke Soalnya dulu Biar kita kuat konsepnya Kita mulai untuk hari ini Itu malam ini Tentang ring Definisinya ya Ring Definisinya ini ya Ring R Adalah Himpunan R Beserta Dua operasi Dua operasi Ditulis Operasinya ini Palang dan Titik ya Dua operasi Yang bersifat begini Yang Bersifat Pertama R terhadap operasi tambah Ya Ini adalah grup Ini grup Abelian Jadi ini grup Abelian ya Grupnya Apa arti abelian Komutatif ya Grupnya dipandang sebagai grup Aditif Makanya saya pilih sebagai Tambah Tapi ini hanya simbol Grup abelian kan punya Identitas Itu ditulis dengan Nol Jadi ini grup abelian Terus Yang berikutnya itu R Terhadap kali Yang operasi yang begini Itu semi grup Apa itu semi grup Semi grup artinya apa Pertama ini Operasi Di R Apa arti operasi Saya ambil dua unsur Saya kenakan dengan ini Balik ke R Yang kedua Ini bersifat Asosiatif Jadi saya ganti aja Mungkin kalian gak tau Istilah semi grup Ini saya ganti jadi begini Titik ini Operasi Biner Yang Asosiatif Ya pada R ya Apa arti operasi biner Sambil dua unsur Saya kenakan dengan ini Balik ke R Dan dari bersifat Asosiatif Yang ketiga Ada tiga sifatnya Hubungan antara dua operasi ini 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 Distributif Terhadap Tambah Artinya apa Artinya begini Artinya begini Untuk setiap elemen A B C Di R Berlaku begini Ya A Saya kenakan dengan B Operasi pertama ya Lalu ini Kan balik ke R nih Saya kenakan dengan Operasi yang Dengan C misalnya Ini menjadi apa A Operasi yang kedua Operasi pertama A Oh A B ya B Bintang C Nah begini Menjadi ini Dan Begini sekarang A Ini B tambah C Menjadi A Titik B Tambah A Titik C Ya Ini Operasi yang ini disebut sebagai operasi Tambah Ingat Ini gampang ingatnya lah Karena saya kan sebut tambah Kita bilang ini sebagai tambah Ini operasi Kali Ya Awalnya kita menulis begini Nanti kita Pada akhirnya akan menulis Tanpa titik Seperti biasa Ini untuk awal Terus ada perjanjian disini Kalau kita lihat begini Titik dengan tambah Itu artinya yang dikerjakan Titik dulu Makanya ini gak perlu Saya buat tanda kurung Saya buat menjadi sebagai AC A bintang C Tambah B bintang C Ini juga menjadi Tanpa tanda kurung A bintang B Tambah A bintang C Ya Nanti lama-kelamaan Kita malah gak tulis titik Pada akhirnya jadi apa Jadi seperti biasa Begini Nah ini saya tulis dulu Untuk awal Nah ini Salah definisi Dari Ring Oke Contohnya Misalnya Contoh ya Example Kita lihat contoh di buku itu Pertama ringnya Z Apa Z ring Z ini apa Kumpulan semua belangan bulan Apa dia ring Kalian gak bisa jawab Karena apa Belum ada operasi Kenapa Coba lihat disini Ring itu Kumpulan Gak cukup ya Tapi dia punya dua buah operasi Oke Supaya dia ring Saya ambil operasinya Saya buat disini apa Tambah dengan titik Apakah ini ring Apakah Ring Kita periksa ini semua dulu Ya kan kendara menggunakan tiga sifat nih Pertama ini Z terhadap Tambah Tambah biasa ya Tambah bilangan bulat Ini kan grup abelian bukan nih Kita udah pelajari grup Ini jelas grup Abelian ya Berarti yang pertama pertemunhi Yang kedua Apakah titik ini operasi di Z Artinya apa Saya ambil Ini kali biasa ya Saya ambil dua unsur di Z Saya klikkan masih di Z Jelas ya kan Berarti dia operasi Ini OB ini Ini gak cukup Harus bersifat Asiatif Apakah dia asiatif Jelas juga ya Berarti ini apa OB Asiatif Udah Dua biji terpenuhi nih Apa yang belum Yang ketiga ini ya Titik distributif Terhadap tambah Artinya begini Nah sekarang saya cek ini Saya ambil Semarang unsur Apakah ini terpenuhi Di Z Jelas ya Nah maka kalau gitu apa Dia ring Ini butuh ring Sifat ketiga juga Terpenuhi nih ya Terpenuhi Kalau saya balik Nah misalnya begini Example 2 Operasi tambah Ini saya balik Yang pertama apa Titik Kali biasa ya Ini tambah Apakah dia ring Kita lihat tiga sifat ini kan Yang pertama apa tuh Z Mana yang pertama nih Ini Ini yang pertama Yang kedua ya Terhadap titik Apakah dia grup abelian Grup abelian Ini grup aja bukan Apalagi abelian Ya Berarti ini Yang pertama gagal ya Yang kedua ketiga Gak perlu dicek lagi Berarti Z itu ring Apabila apa Tambahnya dulu Baru kali Jangan kalinya dulu Pertama itu bukan ring Oke Dengan cara yang sama apa Kalau saya ganti dengan Belangan real Jelas ring ya Sama persis rasanya Ini Memutu ring Ini grup abelian Kali ya S1JR Dan seterusnya Saya ganti dengan Belangan komplek Benar juga Saya ganti dengan Belangan rasional Juga benar Sekarang Saya ambil ZN ZN ya Apa itu ZN 0 Yang sisa dibagi dengan N 0 sampai dengan N Minus 1 Tambah yang ini Tambah modulo N Kali yang ini Juga kali modulo N Maka kalian bisa cek Nanti ketiga sifat ini Terpenuhi Maka dia itu Ring ya Ring Contoh lagi misalnya Example Oh tadi ini Saya tulis dulu ya ZN dengan tambah Kali Ini ring Cek sendiri ya Tampak ceknya nih Ring Dimana apa Tambah modulo N Tambah mod N Kalinya juga Mod N Ini yang memutu ring Contoh ketiga Himpunannya semua Bilangan genap Nah ini dah Himpunannya semua Bilangan genap nih 0 2 atau min 2 4 atau min 4 Dan seterusnya nih Saya tulis dengan 2 Z 2 Z ya Sekarang apakah dia ring Tidak bisa dijawab Karena belum ada Operasi Kita bawa operasi sekarang 2 Z Dengan tambah Dan kali Dimana ini tambah Biasa Kali biasa ya Tambah Dan Kali Biasa Apakah dia ring Coba kita lihat nih Bagaimana cara Mengeceknya Kita lihat ketiga Sebuah sifat Yang ini ya Yang pertama Kita cek nih Himpunan ini Terhadap operasi tambah Dia membutuhi grup Abelian Kita dah bawa dulu Waktu kuliah di grup Ya kan Sekarang kita lanjut Ke yang kali Apakah kali operasi benar disini Kita ambil 2 belangan genap Dikalikan masih genap Ya Berarti kali operasi Benar ya Apakah asosiatif Jelas juga kan Oh berarti yang kedua juga Terpenuhi Yang ketiga sekarang Apakah kali disuruti Soalnya tambah Ya kan Itu cuma diwarisi Dari Z ya Karena Z itu Pada Z ini Apa Kali disuruti Soalnya terhadap Tambah Maka di 2 Z Otomatis berlaku Maka dia itu ring Oke Ini Z Ini Z Oke Z Sekarang Dalam ring itu Oke ini ya Sekarang tipe-tipe jenis ring ini Coba kita lihat di ring Kita lihat Bagi-lihat Definisi ring Kita perhatikan operasi tambah Apa katanya Dia harus membentuk grup Abelian ya Yang namanya grup Pasti punya identitas No Sedangkan untuk kali Gak dibilang ini Gak dibilang apa Kali itu harus Grup Berarti kali Yang dibilang apa Kali ini hanya Asosiatif saja kan Asosiatif Berarti apa Kalau saya bilang Suruh identitas di ring Itu bisa jadi aneh disini Bisa jadi 2 buah makna Misalnya ring ini Apakah dia punya suruh identitas Kita lihat dulu Perusnya kan ada 2 nih Ada 2 buah operasi ya Ini Apa Apakah Ring Z Apa tadi Plus titik Memiliki identitas Memiliki identitas Ident Ini sekarang punya 2 makna ini Terhadap apa ini Identitas terhadap Operasi apa Karena kita punya 2 operasi Terhadap plus Terhadap Titik Kalau terhadap plus apa Ada gak ada identitasnya nih Artinya apa A dikenakan plus ya Dengan berapa Supaya balik ke A lagi Dan berlaku balik Apa disini ya 0 ya Ok 0 Dan kalau saya balik Ini benar nih 0 tambah K Berarti ya 0 Terhadap titik Apa artinya terhadap titik A titik berapa Supaya jadi A lagi Dan kalau saya balik Benar ya Berapa disini Di Z 1 Ya berarti ini 1 Kalau saya balik juga Benar Ada disini ya Berarti kalau kita bilang identitas Kan terhadap plus Pas dipunya nih Yang namanya identitas itu Maksudnya terhadap Titik Nah ini namanya identitasnya nih Maka ring ini memiliki Identitas Yaitu 1 Kita gak pernah bilang terhadap plus Karena pas dipunya ya Yang belum pas dipunya Itu terhadap titik Sekarang contoh ring 2Z ini 2Z nih Apakah punya identitas Apa musim identitas terhadap Titik ya Nah 2Z terhadap titik ini Ini Apakah ada disini Nah saya ambil unsur disini A Titik berapa Supaya jadi A lagi Dan kalau saya balik benar Ada gak disini Misalnya berapa Saya ambil yang di 2Z 6 6 akan di 2Z nih Karena kenap Dikenakan dengan berapa Supaya balik ke 6 lagi Berapa 1 kan Tapi 1 gak disini Gak ada 2Z Ini kan disini semua benar Kenap Maka ring ini apa nih Tidak punya Tidak punya Identitas Ini ring ini tidak punya Identitas Ya Kalau yang ini Punya Kalau yang ini Apa identitasnya nih Ada apa gak Ada ya Identitasnya itu berapa 1 Oke Saya buat lagi Definisinya disini ya Di bawah ini Suatu ring 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 R Disebut Unitary Unitary Ya Bahasa panjangnya itu Memiliki identitas Nah ini dia Memiliki identitas Memiliki identitas Bila Ada E Di R Sehingga apa E Nah operasi titik ya Titik R Sama dengan X Titik E Sama dengan X lagi Kalau ada unsur begini Maka ringnya disebut Unsur Ring Unitary Contohnya apa tadi Tadi Z Z ini unitary ya Apa E nya Parasit ini E nya berapa 1 Ya Nah sekarang kita buktikan dulu nih Identitas itu pasti tunggal Nah ini dalil pertama kita ya Dalil pertama Dalil ini Unsur Identitas Dalam ring Jika ada ya Karena bisa jadi ada bisa enggak ada ya Adalah Jika ada dalam kurung jika ada Oh begini aja nih Adalah Tunggal Tentu saja apa Jika ada Jika Ada Karena kita ada lihat tadi Ada ring yang enggak punya identitas Tapi kalau ringnya punya identitas Unsurnya pasti Tunggal Identitasnya itu ya Oke Buktinya bagaimana Bukti Ya kan standar membuktikan sesuatu tunggal apa Andai kan ada ada lebih Ada dua Ada dua misalnya ya Bukti Jika E dan F Keduanya ya Keduanya Identitas Dari ring R Maka apa nih Apa arti identitas Dia netral terhadap kali Nah sekarang saya kenakan nih E Saya klikkan dengan ini Dengan F Ya Kalau E identitas artinya apa nih E dikenakan dengan X Balik ke X lagi Mau begini atau saya balik ini E X Kan begini arti identitas Sekarang X nya Ini berlaku untuk semua X Di R Ya kan Sekarang saya pilih X nya F Nah ini X nya F E Dengan F Sama dengan berapa nih Kalau E nya identitas E sebagai Identitas Berarti kan E netral nih Balik ke F lagi Ya Sekarang begini Kalau F nya sebagai identitas sekarang ini F sebagai identitas nih FE berapa F nya sebagai ID sekarang Berarti F ini kan netral nih Maka jadi berapa nih Jadi Oke Nah begini E F F nya sebagai identitas Jadi berapa Jadi E lagi ya Maka dari sini apa nih F sama dengan E Paham Oke Saya ulang dari sini lagi ya Gini Apa arti identitas itu Arti identitas misalnya gini Identitasnya misalnya Sigma Sigma ID Artinya apa nih Sigma dikenakan dengan X Sama dengan X dikenakan dengan Sigma Sama dengan X Terlaku untuk semua X Di R Kan ini identitas nih Sekarang apa dibilangin Ini identitas nih Oh Sambungin kemari ya E X nya saya pilih F E Kalau dia ID Ini sebagai ID Nah ini dia Jadi berapa nih Jadi ke X kan Berarti jadi Ini E X jadi X Berarti E F menjadi F Sudah Sekarang coba kita lihat lagi nih E F Ini yang ID sekarang nih Berarti saya pakai yang Tadi saya pakai yang ini Ini Sebenarnya ini ya Sekarang saya pakai apa Ini sebagai ID nih Dikenakan yang di sebelah mana Yang di kirinya Yang di kirinya ini X nya Menjadi apa nih Menjadi X ya Berarti menjadi yang di kirinya Menjadi apa nih E Coba lihat nih Di sini E F Sama dengan F Di sini E F sama dengan E Berarti apa E sama dengan F Ya kan Nah berarti kesimpulannya apa E sama dengan F Ya Maka apa E sama dengan F Apa sekarang yang terjadi Kalau dia Keduanya IDitas Maka mereka sama Artinya apa IDitas itu jika ada Dia pasti Tunggal ya Pasti tunggal Oke Saya balik ke Sini lagi Ini Karena ketunggalannya Maka IDitas ini sering ditulis dengan Satu Tapi bukan berarti angka satu ya Cuma notasi itu Notasinya begini Notasi ID Dari R Adalah Satu Kadang-kadang Untuk menghindari keraguan Atau begini Saya buat begini Satu R Satu dari R Ini kalau Begini jangan pikir satu Cuma notasi Ini ya Karena dia ketunggal kan Kalau ketunggal kita bisa buat simbol sendiri Ini satu Oke Sekarang Ini Kita jadi ada berapa ring ya Ring yang unitary Artinya ring yang punya satu Sekarang ada silah lagi ring Komutatif Ring komutatif ya Itu artinya apa tuh Ring yang operasinya Komutatif Kalau kita balik ke definisi ring Ini kan sudah pasti grup abelian nih Ini sudah pasti abelian Maka apa yang tidak pasti komutatif Operasi Kali ya Seandainya operasi kali ini Komutatif Maka ini disebut ring Komutatif Ya Kalau di grup apa Kalau operasinya komutatif Maka grupnya disebut Grup komutatif Atau grup abelian Tapi kalau di ring Nggak ada istilah ring abelian Cuma ada ring komutatif Jangan bilang ring abelian Jadi apa Ring komutatif Oke Nah Disini aja Macam-macam ring ya Ada ring uni Terry Punya satu Ada lagi apa Ring Komutatif Ring komutatif Ada lagi istilah nanti Ring hingga Hingga Macam-macam ring Judulnya macam Macam Istilah untuk ring Ada ring uni Tadi udah kita bahas Ring komutatif apa Ring yang kalinya Komutatif Ada lagi ring hingga Saya nggak perlu bilang ya Kaya-kaya apa Yang banyak unsurnya Beringga Seperti di grup Kalau nanti Kalau ada hingga Ada tak hingga Berarti apa Ring yang banyak unsurnya Tak hingga Contohnya apa ini Nah ini ring tak hingga Banyak unsurnya Tak beri hingga buah ya Apa contoh ring hingga Ini contoh ring hingga Ada Oke Sudah 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 Oke Itu Macam-macam ring Coba kita lihat Ke Buku dulu Oke ya Kita lihat lagi nih Kalau di buku dibuat apa itu Sebuah ring Dia harus punya apa Pertama R nya sendiri Himpunan ya Terus dia punya dua buah operasi Yang dilulus sebagai Tambah sama Kali Nah dia tidak Tidak pakai titik pun Yang bersifat apa ini Jumlahnya Komutatif Ini tambahnya komutatif Terus tambahnya Asosiatif Ada satu unsur khusus Ditulis dengan bulat Dimana Bersifat begini dia kan A Yang bulat itu tambah dengan A gak ngaruh Berarti apa kira-kira ini Yang bulat ini Identitas dari Tambah Ya kan Sekarang dari sini Coba kita lihat ini Dari sifat nomor dua Sifat nomor tiga Sama sifat nomor empat Dua tiga empat ya Itu mengatakan apa itu R terhadap plus Memutuk grup abelian Sama kan dengan yang saya tulis Nah jadi Dua tiga empat itu Saya singkat tuh Ini Memutuk grup Dua tiga empat itu memutuk grup ya Ditambah sifat pertama ini Grupnya harus Abelian Jadi Yang di buku itu Satu dua tiga empat Mengatakan apa itu Bahwa Ringnya itu Apa R nya itu Grup abelian terhadap Tambah Yang sifat nomor lima Mengatakan apa itu Operasi kalinya itu Asesatif Sifat nomor enam Apa ini Distributif ya Apa guna sifat nomor enam itu Mengaitkan antara Dua buah operasi itu Kan kita punya dua operasi Harus ada yang dikaitkan Biar kita bisa membahas Secara teori ya Yang nomor enam Oke Ini ring Sekarang Contoh-contohnya ini dia nih Kalian bisa lihat sendiri contohnya ya Himpunan semua belangan bulat Apa operasinya Tambah biasa dan kali biasa Itu ring Ringnya unitary Iya Ini kan Satu Ya Unitary satu Ring Zn ini Ini juga Operasinya apa Tambah modulo N Dan kali modulo N Juga ring Ya Ringnya unitary Iya kan Apa unsur satunya Ini Satu yang ini ya Oke Sekarang contoh tiga itu Ring polynomial Nah ini dia ring polynomial Ini perlu saya bahas nih Ring polynomial Oke saya hapus nih Oke misal Z Kurung siku X Tutup kurung Ini isinya adalah Semua Begini ya Simbol formal nih A0 Tambah A1 X Tambah AN X N Dimana apa Setiap A di Z Setiap AI Di 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 Z Berarti ini Ini ya Ini cuma formal simbol Ini Z Saya ambil dua buah unsur di Z nih Misalnya begini Kalau F sama G Di Z X Ya kan Apa ciri dikasih unsur di Z Dia bentuknya begini Simbol formalnya ya Maka saya bisa tulis apa F nya itu Kemudian kan katakanlah A C1 C0 Tambah C1 Tambah C1 X Tambah C2 E kuadrat Tambah Katakanlah C6 Salah C6 X6 Terserah nih N nya terserah nih Bergerak Tapi tetap Bergerak tapi tetap Ini F Nah saya tulis dengan begini F ya Ditulis dengan apakah F X Seperti tertulis polinom GX DZ Berarti ini Saya tulis sebagai apa nih Katakanlah D0 Tambah D1X Tambah Katakanlah D Nah ini pakai R aja lah Biar umum D R ini DS D R ya Ini DS X S Dimana apa nih Semua C Harus di Z Semua DI Harus di Z Saya pikir ini Ini namanya Isinya berarti apa Polinom ya Kalau kalian lihat ini Isinya polinom Tapi dia lebih bagus Sebagai simbol formal Kita lihat ya Sekarang saya ingin tanya Apakah ini ring Kalian gak harus jawab Kenapa Belum ada operasi disini Apa operasinya Begini Kalau F nya begini Maka F tambah G Ya Itu ditulis sebagai begini nih Itu Artinya apa nih Ini F disini G disini Maka F tambah G Artinya apa Harus beruntuk begini kan Ada suatu bilangan bulan Apa bilangan bulan dah Saya tambahkan nih C0 Tambah D0 Nanti apa lagi Nah ini Bilangan bulan lagi Ada X disini kan Berapa disini Nah C1 tambah D1 X Dan selesnya nih Sampai dengan Nah sekarang kita lihat nih Bayangkan misalnya R nya 6 S nya 8 ya Saya ambil yang maksimal Misalnya S nya maksimal Misalnya katakanlah S besar dari R Maka ini sampai berapa nih C S tambah DS X Pangkat S Nah sekarang Saya harus membuat begini Kalau R nya 6 Maka nanti saya buat begini nih A7 itu jadi 0 A8 juga jadi 0 Mengerti? Misalnya begini FX nya Min 2 Tambah 3 X Tambah 5 X kuadrat GX nya misalnya 3 Kan bisa begini Ini berapa R nya 2 ya N nya 2 N nya 2 Ini N nya Berapa? 0 Apa jumlahnya? Ini saya buat begini nih Saya buat apa? Tambah 0 X Tambah 5 0 X kuadrat Maka F F tambah GX Ini menjadi apa nih? Saya jubilakan yang sesuai nih 5 tambah Berapa? 3 tambah 0 3 ya 3 tambah 0 X tambah 5 Tambah 0 X kuadrat Kalau kalinya Kalau kalinya ya Kali seperti biasa juga di SMA Saya kalikan ini Polinom ya Polinom F dikali Ini Nanti hasilnya akan begini lagi nih Kalau ini bulat Ini bulat Ini kan belanja bulat disini Tambah Dan selanjutnya Seperti kalikan polinom biasa Pada akhirnya apa nih? Ini bulat ada X Bulat ada X kuadrat Dan selanjutnya Ya Jadi tambahnya seperti Begini Kalinya Saya buat dah Ya kira begini ya Dia membutuhkan ring Namanya apa? Ring polinom Ring ini cukup penting Mungkin kita nanti Kalau cukup waktu Akan konsentrasi disini Ring polinom Oke Itu contoh nomor 4 Sekarang contoh nomor Tadi contoh nomor 3 ya Contoh nomor 4 sekarang Contoh nomor 4 Ya Ring matrik ini Ring matrik Ring matrik Atau begini ya Saya punya niat Untuk membahas ini Secara detail Jadi nanti Nanti saja saya bahas ini Karena kita akan Memang akan bahas ini Secara detail nanti Khusus dia sendiri Oke Saya lupakan aja ya Sekarang Istilah dulu Tadi berapa istilah? Masih ingat tadi? Untuk ring Untuk ring sendiri ada istilah apa tadi? Ring uniteri Komutatif Apa lagi? Ring uniteri Ring komutatif Ring hingga Atau tak hingga ya Hingga Tak hingga Sekarang untuk unsur ring Untuk unsur ring ya Nah ini istilahnya nih ya Misal R Ring Ring uniteri Uniteri Apa artinya Ringnya itu Punya uniteri terhadap titik Ya Ringnya harus uniteri dulu Unsur A di R Disebut unit Disebut unit Disebut unit ya Unit Atau Atau Bisa juga Memiliki inverse Invertible Memiliki inverse Inverse Bila Bila apa Ada B di R Sehingga apa A Saya kenakan dengan B Menjadi Ini Satu R Apa satu ini? Kan ringnya uniteri Dia kan punya satu ini Ini simbolnya ya Dan kalau saya balik juga sama B Bintang A Ini seperti di group Berarti apa ini? B itu inverse dari A Terhadap operasi titik Kita sudah buktikan dulu Kalau dalam group itu Infusnya pasti Tunggal Disini juga tunggal Karena kalau kita buktikan inverse Hanya pakai asosiatif kan Maka si B ini pasti tunggal Nah not ya B Caratannya disini Not B pasti tunggal nanti B tunggal Buktinya sama persis ya Kalau gitu apa Notasinya Notasi Untuk B A Min 1 Nah Begini A Min 1 Ini notasi untuk B Oke Bila ada Nah B B apa ini inverse-nya Inverse dari A namanya B Jadi Apa itu unit? Bisa dibilang apa? Unsur yang Invertible Contoh misalnya ya Ini Unit Dari R Ditulis U R U buka kurung R Atau bisa juga apa? R R bintang R bintang Contoh misalnya Kalau saya ambil ringnya Z Ringnya Z Apa unitnya? Apa ini notasinya nih? Himpunan semua unit di Z ya Z ini unit ringan nih? Iya kan? Nah apa? Yang jelas apa nih? Satunya pasti disini Satu kan punya infus nih Siapa lagi yang punya infus di Z? Min Satu lain gak punya Jadi unit dari Z itu adalah ini Juga saya juga bisa tulis pakai U Unit dari Z Adalah satu dan min satu Gak ada lain Ya kan? Nah sekarang Kalau R Terhadap Tambah dan kali biasa Dia akan ring Ring ini unit dari? Iya kan? Karena dia punya satu Apa unitnya? Dibilangkan dari apa unitnya? Semuanya unit ya? Lima unit gak? Lima? Iya Karena ada Seper lima Di R juga Kalau dikali dapat Satu R Semuanya unit di R Kecuali apa? Nol Nah maka kalau butuh apa? Unit dari R itu Adalah R yang dibuang Nol Nah berarti Ring ini sangat Apa? Kalau kita bicara unit Hampir semuanya unit Kecuali Nol ya Nol itu gak mungkin unit Nanti kita Kita lihat buktinya Apalagi contoh yang ini Begini Ring yang hampir Semuanya unit Ring Q Ring Q juga begini kan? Semuanya unit Kecuali Nol Apalagi Ring Komplek ya Nanti kita akan bahas Ring tipe ini Ini namanya apa? Fill Lapangan ya Kita insya Allah akan bahas yang Tentang lapangan Jadi apa itu lapangan? Ring yang Hampir semuanya memiliki inverse Tapi dia harus komutatif ya Jadi kan komutatif 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 Insya Allah nanti kita bahas ini Terus Oke contoh-contoh ring lagi Sekarang Ring polinom Ini kita akan konsen Ring Metrik juga akan bahas Satu lagi ring gaussian Ini insya Allah akan kita bahas Pada pertemuan yang agak jauh ke belakang Ring Utuhan gauss namanya ya Bahasa Inggrisnya apa? Gaussian integer Jadi isinya begini nih A tambah B I Anggota bilangan komplek Ini bilangan komplek nih Ya Di mana apa? A B Harus di Z Kalau bilangan komplek kan A B di real Ini dipatasi hanya untuk di Z Nah ini Ditulis dengan Z I Ini ring ya Apa pertambahnya apa? Tambah bilangan komplek Kalinya kali Bilangan komplek Tapi kalau kalian ambil unsur disini Hati-hati Misalnya ambil unsur disini Misalnya Unsurnya misalnya apa? C tambah D Bilangan komplek ya Satu lagi apa? E tambah F Kalian harus ingat ini C sama D harus utuh Ga boleh bilangan real Rasional pun ga boleh Ini juga sama nih E dengan F harus utuh Kalau kalian ambil dua unsur ini Kalian jumlahkan Sesuai aturan bilangan komplek Dia balik Kemari Dikalikan juga balik lagi Kesini ya Apakah ring ini unit tadi? Iya Satu kan? Apa satu dari Z ini? Satu tambah Nol I Ini adalah satunya Sekarang Coba catat semua ya Kalian kerja cari di rumah Saya pengen cari ini Apa unit dari Z I Nah cari semua unitnya Cari semua unit Yang jelas apa tadi? Satu Satu unit disini ya Apa lagi? Min satu Ada lain? Nah coba pastikan Ada lainnya ya Ada lain Coba cari sendiri ya Ini Kupulkan ke WA Cari semua unit dari sini ya Terus Kita balik ke Buku lagi Sifat-sifat dari ring Nah ini dia ya Sifat-sifat dari ring Oke Ingat ya Kalau kita bicara ring Itu ini Seperti kita belajar Belajar grup dulu Kita selalu berfokus pada Aksion dari grup Ini juga pada dari ring Ini PR ya Kupulkan ke WA Oke Saya hapus ya Sifat-sifat dari ring Dalil Dua Tadi kan ada pertama nih Dalil Dua Itu ada tuh Apa dibilang nih? Jika A B C Unsur di ring Maka berlaku sifat berikut ini Yang pertama apa nih? A dikalikan dengan 0 Itu selalu balik ke 0 lagi Apapun A nya Dan Kalau saya balik arahnya Dan 0 A juga sama dengan 0 Itu berlaku untuk semua A di Ring Sifat pertama Sifat kedua Ini Tadi coba kita lada Niring R Dia persiapan tambah sama kali Terhadap ini Grup Abelian Grupnya aditif ya Kalau grup abelian kan unsur punya inverse Kalau saya ambil unsurnya misalnya S di R Terhadap tambah Dia punya inverse kan Inverse dari S itu apa? Min S Karena grupnya aditif Bersifat apa ada nanti? Min S Dikenakan dengan S sama dengan apa? 0 0 dari Inditas dari Plus Sekarang Supaya kita gak bingung masalah inverse Kalau inverse terhadap tambah Kita bilang ngelawan Kalau inverse kali Kita bilang Ya inverse ya Tapi untuk kali Dia belum tentu punya inverse Apabila ringnya Di unitary itu baru bisa ada istilah inverse Jadi kalau saya bilang ngelawan itu apa? Inverse dari tambah Nah begini A di ring Sambil A di ring Maka lawannya di ring juga kan? Saya kenakan dengan Sembarang unsur lain Misalnya B Boleh sama malah ya Itu sama aja dengan apa nih? Mengenakan A B nya saya lawankan dulu Atau bisa jadi begini A dengan B saya kenakan dulu Terhadap titik Dapat hasil Karena ada grup Abellion yang ditambah Saya akan punya lawan Nah ini sama aja nih Mau cari ini, ini, ini sama Tapi gak boleh balik urtanda Gak boleh balik B A Ini sama Ya Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga A di ring Maka lawan A juga di ring B di ring Lawannya juga di ring Nah ini Saya kenakan Menjadi A kenakan dengan B aja nih Itu yang kata yang ketiga ya Oke Yang kelima Yang kelima Yang ke depan Kalau saya tulis dulu nih Jika R unitary If R Unitary Apa unitary? Dia punya satu ya Maka apa nih? Apa kata yang lima itu? Satu di R Karena disini Dilawankan di R Dikenakan dengan A Itu sama aja A lawan dari A Lawan dari A ya Oke Coba kita buktikan dulu Ya Ingat ya Kalau saya tulis 0 Bukan berarti 0 Yang seperti kalian tahu Ini kalau kalian Ini pasti bener lah Pak Masa A kali 0 pasti 0 Bukan itu maksudnya Ini cuma notasi Yang ini juga ini Ini kan cuma notasi ini Kita buktikan yang pertama dulu Ya Coba kita lihat nih Kalau kita buktikan ini Kita harus berpikir Seperti aksiomatik Ini yang kita punya nih Gak boleh gunakan Di luar dari sini Ya Coba kira apa yang Kita gunakan Bukan ini Coba saya buat begini A Dikenakan dengan 0 0 ini apa? Netral dari tambah kan? Nah berarti kalau gitu apa nih? A Dikenakan dengan apa? 0 tambah 0 Ini kan pasti benar nih 0 sebenarnya Kenapa benar? Karena apa? Ini grup abelian Dari yang pertama Ya Sama dengan Berapa sekarang jadian nih? Kita pakai apa? Yang sepat nomor 3 Apa ketat nomor 3 itu? Kali distributif Harap tambah Urutannya boleh begini Boleh seperti yang di bawah Nah saya pakai yang sepat nomor 3 itu Ya kan? Berarti Ab Ini B ini C Berarti apa? A titik B A titik C A titik B Tambah A titik C C nya 0 juga Ya kan? Sekarang coba kita lihat ini Ini kalau saya hapus ini Ya Ini persamaan di grup kan? Ngetengkan nih A 0 sama dengan ini Ini saya hapus nih Saya tutup A 0 sama dengan Ini tambah ini Lihatnya di grup sini Ini kan grup ini Di grup kita bisa cancel kan? Nah kalau saya cancel Bisa saya cancel nih Di grup Kita udah belajar di grup dulu Akibatnya apa? Kalau saya cancel ini Cancel kiri 0 sama dengan apa? Ini di cancel Ini di cancel Tinggal apa? Tinggal ini A titik 0 Terbuktikan Berarti benar apa? A titik 0 jadi 0 Terbukti yang ini Kalau yang ini bagaimana? Sama aja Tinggal klancet Coba pikir sendiri Membuktikan yang kedua Sama juga ya Oke Bukti yang kedua Ini kalian buktikan nih Coba ya Min A Dikenakan dengan B Ya Terus Saya tambah dengan A B A B Tujuannya apa? Saya ingin dapat 0 nih Ini belum tentu 0 Saya inginnya dapat 0 Ini belum tentu 0 ya Kalau misalnya benar dapat 0 Benar Apa jadinya nih? Maka Kalau ini 1 Jadi 2 Jadi 3 Apa jadinya? Ini apa nih? 1 kan? 1 Sama dengan apa? Ini 3 Ya nggak? Kalau ini benar Maka saya dibilangkan Ini sebenarnya ini Ya Oke Benar nggak 0 ini? Saya pakai apa ini? Pakai yang distributif Yang ini dia Atas apa bawah Saya pakai ini? Nah B-nya kan bisa nih Kalau A nggak bisa ya Berarti apa? B-nya bisa begini nanti Menjadi Titik B Apa disini ya? Min A Dikenakan dengan A yang ini ya kan? Ya nih A dengan lawannya Menjadi 0 Berapa jadinya sekarang nih? Menjadi 0 Titik B Berapa 0 titik B? Baru ya kita buktikan nih Artinya apa nih? 0 Kalau dikenakan dengan Dikalikan dengan berapa pun Menjadi 0 Mu 0 nya di kanan Atau 0 nya di kiri Ya kan? Berarti berapa nih jadinya nih? 0 Karena baru saja kita buktikan Oh berarti benar ya Ini tambah ini Sama dengan 0 Lihat nih A tambah B Sama dengan 0 Berarti B lawan dari A kan? Berarti apa tuh? Lawan dari A itu B Ya? Berarti apa nih? Lawan dari B Sama dengan A Apa lawan? Ya nggak Apa jadinya nih? Lawan dari sini Min A B Sama dengan apa? Min A titik B Terbukti kan? Bahwa apa? Ini sama dengan yang ini Nanti dengan cara yang sama apa? Ini sama dengan ini Apa yang belum? Kalian buktikan ini B sama dengan Ki sama dengan R Ini apa yang terbukti ini? B sama dengan R Dengan cara yang sama apa? Buktikan Ki sama dengan R Apa yang belum? Ki dengan R kan? Pakai aja transitif Apa yang belum? Eh B dengan Ki yang belum Bagaimana B dengan Ki? Apakah sama? Apakah sama ini? Tinggal pakai aja kan? B sama dengan apa? B sama dengan R Sedangkan R sama dengan Ki Maka apa? B sama dengan Ki juga ya Maka ini Terbukti Ini coba buktikan sendiri yang sisanya ya Kita buktikan sendiri Nanti insya Allah kita bahas Soal di pertemuan berikutnya Nah tunggu Sebelum kita bubar Saya lihat dulu nih Ini data buktik Ah ke laptop Dari 12 mengatakan Apa intinya itu? Kalau ringnya uniteri Maka unitnya itu tunggal Satunya tunggal ya Oke Subring Sempan gak ya Oke sedikit lagi ya Biar sesuatu satu bab ini dulu Biar enak kita bahas soal Subring Jadi apa bedanya grup dengan ring? Kalau dalam grup itu operasinya Satu biji ya Dalam ring operasinya ada Dua Nah ini saya ulang sedikit lagi nih Beda grup dengan ring Grup satu operasi Ring dua operasi Kalau saya bilang inverse Dalam ring itu Rancu deh kan Inverse-nya kan dua operasi Terhadap tambah Terhadap kali Kalau terhadap tambah Supaya gak rancu apa? Kalau inverse terhadap tambah Kita bilang lawan Kalau terhadap kali Kita bilang ya inverse Seperti biasa Tapi dalam ring itu Gak ada jeminan apa? Setiap unsur punya inverse Kalau ringnya unit dari Malah gak ada unsur yang punya inverse kan? Kalau ringnya unit dari Maka Ada unsur yang punya inverse Ada juga yang tidak Unsur yang punya inverse Infus islahnya apa? Unsur yang punya inverse Atau unit Ya notasinya Kalau Ya dikasih isi bang Mana tadi Sudah saya apus Oke Sekarang Banyak istilah pada grup Diturunkan pada ring Kita dalam istilah grup Ada grup abelian Cuma dalam ring apa? Kita pakai ring Komutatif Ada grup hingga Maka ada ring hingga Ada grup Apa lagi? Tak hingga Maka ada ring Tak hingga ya Dulu juga ada istilah subgroup Maka sekarang ada istilah subring Artinya pun sama Kalau subgroup apa artinya dulu? Himpunan Kalau saya punya grup G G grup H ini himpunan bagian dari G Maka dia dibilang subgroup Bila apa? Dia juga untuk grup terhadap operasi yang sama di G Ya kan? Nah sekarang saya punya ring R Misal R ring Misal R ring Persinya tambah titik ya Ring Dan S ini hanya himpunan bagian dari R Maka Kita katakan apa? Dikatakan Kita katakan S subring Subring Merah ya Subring Dari R Bila apa? Bila begini S terhadap Tambah yang di R Dan terhadap kali ini Juga ring Juga Ring Ingat tak Operasi yang sama nih Gak boleh Kalau ditambah disini Tambah disini Notasi begini Notasi Sama seperti di grup S Kecil Sama R Tapi jangan pacar kecil sama Dipacanya apa? S subring dari R Notanya sama ya Oke Ya Lalu apa kalau di grup? Begitu ada istilah subgroup Kita buktikan kapan saat dia mutu subgroup Dia juga sama nih Kapan dia mutu subring Kita lihat aja sekarang ini ya Kita pengen dia ring Dalil ya S subring dari R Bila Lama-lama saya gak tulis pakai ini lagi Saya gak tulis begini ya S, plus, titik Subring dari R, plus, titik Artinya begini ya Saya tulis singkat begini Bila apa? Kita lihat sekarang Ini Kita buat nilin ya S subring dari R Bila Ini akan kita isi ini Coba kita selidiki dulu ini Kita pengennya dia ini ring Ya R, plus ini ring Apa arti ini ring? S, plus ring Apa artinya? Pertama ini harus grup Abelian Ya kan? Lihat di definisinya itu Apa lagi? Titik operasi Biner Yang Asosiatif Asosiatif Di mana? Ya di yang kita bahas Kita bahas di S Berarti harus di S Di S Apa lagi? Sifat ring ini Grup Bilian Terus Asosiatif ya Hubungan antara Kali dan plus Yang bersifat distributif Ini satu lagi apa nih? Satu Dua Tiga Titik Distributif Terhadap Tambah Di S ya Di S Karena kita bicara di S Sekarang coba kita lihat nih Yang nomor tiga ini Gratis dikasih Kenapa? Kalau R nya ring Lihat nih R kan ring S bagian dari R Sama-sama Ini kan himpunan bagian nih Ini ring yang besar Ini ring yang kecil Di ring yang besar itu apa? Katanya Kali ini distributif Terhadap tambah Kalau saya push Speed Pasti otomatis benar kan? Maka yang nomor tiga ini Otomatis benar dah Di warisi ya Dari R Maka ini saya push Pasti benar nih Di S ya Sekarang yang nomor dua ini Titik Asosiatif Di Yang besar kan? Di R dah Siatif karena R nya ring Apalagi saya bawa ke S Pasti juga asosiatif Ya Oh berarti ini Kretis lagi nih Di warisi langsung Sipatnya Kalau itu asosiatif Tidak perlu nih Saya hapus aja nih Apa yang belum? OB nya Sama Berubah beliannya Apa arti OB? Karena ambil dua unsur Saya kenakan dengan ini Gak boleh keluar Berarti apa nih Yang nomor dua nih Dengan keterangan apa disini? Kalau Kalau AB nya di S Kita harus memastikan apa? Arti IB di S Ya kan? Sekarang ini S plus harus grup abelian Tapi apa? S itu bagian dari R Kalau kita apa nih? Pandang sebagai subgroup Maka Ini subgroup dari Ini Kita kan sudah punya subgroup test Apa subgroup test? Ada tiga macam ya One step Two step Sama finite test Kita finite test Pasti gak bisa disini Kita pakai one step Apa arti one step? H subgroup dari G Bila apa? Ambil AB di H Maka apa? AB infus Anggota H Ini kontennya additif ini Ambil AB di S Maka apa nih? AB infus Jadi begini kan Karena dia additif Di S Oh berarti apa ini? Yang ini menjadi apa nih? A min B harus di S Asalkan AB nya di S Ya kan? Berarti Inilah dia additifannya ya Satu ini Satu lagi ini Begitu? Maka Maka kita dapat dalil begini ya S Subgroup dari R Bila S tertutup terhadap Tertutup Ini apa artinya ini? Saya ambil dua unsur di S Saya Beginikan di S Kurang ya Saya belum menuliskan Diversi kurang Kalian baca bukul sendiri nanti Bila apa? Saya kurangkan Balik ke S Dan apa? Saya klikkan balik Ke S lagi ya Jadi dapat dalil kita begini S subgroup dari R Bila S tertutup terhadap Kurang Dan Kali Ya Tapi dalil ini gak benar Asalkan apa? S nya gak boleh kosong dulu ya Kan ingat gak di grup Jalan subgroup itu gak boleh kosong Nah ini baru sempurna Ini dalilnya ya Sudah terbukti ini Ini bukti yang dibawa tadi yang saya bilang Ingat lah Jadi subring itu apa? Pertama gak boleh Kosong Yang kedua Ambil dua unsur Pastikan kurangnya di Balik ke S Kalian juga balik ke S Maka dia subring Oke cukup dulu insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di WA nanti Ini dah mati Kalau pakai baju hitam Ini Bila 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 Terima kasih.